Hei, salam healthimu! Masih ingatkah kamu apa saja value yang ada di Jemori Group? Dapat 3 core values, dan hari ini kita akan membahas salah satu subcore values dari result oriented yaitu Prioritize. Prioritize atau Prioritas merupakan kemampuan bekerja secara efektif. Prioritas berkaitan dengan cara kamu menentukan tingkat kepentingan berbagai aktivitas kerja yang akan mendorong kamu dalam mencapai tujuan, terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kinerja organisasi. Pasti kamu pernah menghadapi banyak sekali pekerjaan yang perlu kamu selesaikan, tapi kamu merasa terbingungan untuk menentukan tugas mana yang perlu kamu kerjakan terlebih dahulu karena sumber dayamu yang terbatas. Itu artinya kamu perlu belajar konsep Prioritas yang hari ini akan kita bahas. Untuk dapat menentukan prioritas, mari kita belajar dengan menggunakan 3K. Yang pertama, ketahui tujuan utama. Kedua adalah kategorisasi. Ketiga adalah konsisten. Langkah pertama, ketahui tujuan utama. Kamu perlu mengetahui tujuan utama dari kegiatan yang akan kamu selesaikan dalam periode waktu tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang tidak kalah penting, kamu perlu memidiatifikasi setiap tujuan dari kegiatan tersebut. Kamu bisa menggunakan prinsip Pareto untuk membantumu mengetahui tugas-tugas yang penting yang berhubungan dengan tujuannya. Tensip Pareto menyatakan bahwa 80% hasil berasal dari 20% penyebab atau usaha yang dikeluarkan. Dalam artian, sebagian kecil usaha yang dikeluarkan dapat memiliki efek yang sangat besar, karena bagian kecil tersebut merupakan hal yang utama dan yang paling berpengaruh. Pada langkah ini, mari kita belajar dari kisah perusahaan mainan terkemuka di dunia, yaitu Lego. Eksistensinya dalam dunia mainan anak selama 60 tahun, ternyata tidak dapat menghindarkan Lego dari ancaman kebangkrutan. Mereka hampir saja mengalami kebangkrutan karena dilanda beberapa masalah, seperti menurunnya penjualan, perubahan minat konsumen yang bergeser, serta biaya operasional perusahaan yang meningkat. Namun pada saat itu, Lego masih belum berhasil mengetahui apa yang menjadi prioritas utama bisnisnya. Mereka justru berinnovasi secara besar-besaran dengan mendiversifikasi produknya, alih-alih meningkatkan efisiensi operasional yang memakan biaya yang sangat tinggi. Karena tidak kunjung berhasil dalam mengatasi tantangan, Lego melakukan transformasi besar, salah satunya dengan mengganti posisi CEO mereka dengan seorang pemuda berusia 35 tahun bernama Nudstor. Nudstor mengawali kemungkinannya dengan memperbaiki operasional perusahaan yang menjadi akar masalah dari Lego. Dan pada akhirnya, Lego dapat kembali meraih keuntungan setelah mereka mengetahui apa yang perlu mereka selesaikan dalam mengatasi semua masalah yang ada. Langkah kedua, langkah ini merupakan inti dari keberhasilanmu dalam menerapkan kemampuan menentukan prioritas, yaitu kategorisasi. Setelah mengidentifikasi tugas apa saja yang perlu diselesaikan, kamu dapat mengkategorisasikan tugas-tugasmu dalam beberapa bagian berdasarkan kepentingannya. Tahukah kamu, Presiden Amerika ke-34 yang bernama Dwight Eisenhower menciptakan Eisenhower Matrix yang sangat populer di dunia. Matrix tersebut tercipta karena ia merasa kesulitan dalam menentukan tugas mata yang harus ia selesaikan terlebih. Matrix ini juga akan memudahkan kita dalam menentukan pekerjaan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingan. Mari kita lihat Matrix di samping. Pada kuadren 1, terdapat kata Do atau Lakukan, yang berarti bahwa tugas pada kuadren ini merupakan tugas yang perlu diselesaikan secepat mungkin karena urgensi dan kepentingannya paling tinggi. Misalnya, di pagi hari kamu dibintah untuk membuat laporan mingguan yang akan dipresentasikan saat meeting sebelum jam makan siap. Nah, kuadren 2 terdapat kata Schedule atau Jam Walkan, yang berarti bahwa tugas pada kuadren ini merupakan tugas yang penting, namun tidak urgen atau tidak harus didapat pada saat dituju. Meskipun tidak lancar, tugas tersebut tetap penting dan akan berpengaruh terhadap tujuan akhirmu. Biasanya, tugas pada kuadren 2 adalah tugas dengan deadline yang masih panjang. Di kuadren ketiga terdapat kata Delegir atau Delegasi, yang berarti bahwa di kuadren ini si tugas yang ngejar namun sebetulnya kurang penting, sehingga akan lebih baik jika didedekasikan kepada orang lain. Contohnya, menerili seminar. Dan terakhir, kuadren keempat yaitu Delete atau Hapus. Kuadren ini berisi aktivitas yang tidak hasil dan juga tidak penting, sehingga aktivitas ini perlu dilakukan agar tidak menanggu waktumu. Langkah ketiga, kamu perlu konsisten dengan prioritas yang sudah dibuat, dan kamu dapat mencapai tujuan akhir secara efektif. Bicara mengenai konsistensi, kita bisa belajar dari kisah Benjamin Franklin, yang merupakan seorang tokoh dengan banyak jenis pekerjaan dan keahlian. Dia adalah seorang pemimpin revolusi Amerika yang diculuti sebagai The Founding Fathers of United States. Dia juga merupakan seorang warnawan, kebit, gemuan, dan masih banyak orang lainnya. Kira-kira, apa yang dilakukan oleh Ben tidak bisa meninggalkan banyak harian di dalam hidupnya. Padahal kita memiliki waktu yang sama setiap harinya untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Dalam autobiografinya, dia menyusun kegiatan rutin hariannya dengan jadwal yang diatur secara terstruktur. Dan dengan menerapkan jadwal tersebut secara konsisten, dia bisa mencapai produktivitas yang tinggi dan meraih kesuksesan. Dengan menerapkan poin prioritas dalam aktivitas kerjamu, kamu dapat bekerja secara lebih efektif sehingga output yang kamu hasilkan dapat lebih maksimal. Hal ini seperti yang pernah disampaikan oleh seorang ahli manajemen bernama Peter Geragor yang mempunyai efektif eksekutif, yaitu efektivitas adalah melakukan hal yang benar. Sudahkah kamu menerapkan gravitas di aktivitas kerjam sehari-harimu? Diskusikan dan praktekan dengan teman-teman sekitar kamu ya!